YouTube aku di dulu itu adalah ekor kuning itu 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 subscribe itu aku lagi nanti saya subscribe itu tokak itu tokak itu tokak yang kecil itu itu yang jenis kerang yang tajam ini salah pijak putus kecil tidak kapak laut itu nampak itu ada ikan ikan timah dua ekor kapak laut itu kapak laut itu saudara-saudaraku belum pernah lihat kapak laut datang lagi itu yang nampak buka mulut dia itu kapak laut agak tajam kita masuk udah nanti kita subscribe kita masuk udah biaya oh iya tiga bukan mana bang oh iya oh sore gonggong banyak sini bang oh ya ya oke guys kami sekarang berada di kampung subang mas kita cari tahu kenapa nama kampung ini subang mas mungkin ada sejarahnya tau tentang kampung ini ketua Bob apa kenapa dia disebut kampung subang mas subang mas ini ceritanya bagaimana maka dia disebut dengan subang mas itu karena ada jejak jejak batu yang bentuknya mirip anting gitu ya anting subang ya itu kan kalau bahasa Melayu orang-orang Melayu dengan kata subang tau posisi batunya itu dimana di bagian ujung di sana di dekat batu-batu sana juga ada makam kalau orang sini mengangkatnya makam makam orang sui disini keturunan masih ada garis dengan kerajaan riau lingga oh kesultanan riau juga lingga baik 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 kita akan coba cari tahu ini mas Bobi kampungnya dari Mongga dia anak UGM perusahaan komunikasi nah kita coba lengkapi dengan info dari masyarakat setempat itu ibu itu cari umpan pumpun untuk pancing nampak oke ikuti kami oke kita meskipun ini pulau tapi kendaraan bermotor ada AAAAAAAAAA balpukan hahaha kan pendana kiri adik nanya boleh adik tahu kenapa kampung ini disebut kampung Subang mas nggak tahu nggak tahu awal awal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!